Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif Oke langsung saja disini saya sudah menyiapkan casing bekas lampu LED dan satu potongan bekas botol plastik seperti ini dan lalu saya juga sudah menyiapkan satu USB bekas kabel cas ya cas HP dan lalu di sini saya sudah menyiapkan lampu LED RGB yang tiga warna ini red blue green dan ini untuk membedakan negatif dan positifnya kalau untuk lampu yang baru itu kakinya lebih panjang untuk yang positifnya dan lalu setelah itu saya akan melubangi bagian bawah dari botol bekas seperti ini ya dan langsung saja untuk penyuliran lampunya disini saya menyiapkan dulu untuk Holdernya ya langsung saja dikasih timah untuk kabelnya dan untuk kabel yang positifnya itu merah dan untuk yang negatifnya putih ataupun hitam ya untuk yang positifnya yang panjang langsung saya disolderkan ke bagian kabel yang merah dari USB bekas kabel casan seperti ini sobat kreatif dan ini mudah mudah banget ya dipraktekan di rumah karena rangkaian ini rangkaian sederhana ya tidak perlu banyak komponen yang ditambahkan disini dan nanti akan hasilnya sangat bagus sobat kreatif bisa mempercantik ya di ruangan sobat kreatif ataupun di rumah seperti ini setelah disolder lalu selanjutnya yang saya akan masukkan untuk lampu lednya ke lubang yang tadi yang saya sudah buat seperti ini untuk bagian kaki lampu lednya bisa ditekuk saja ya jangan dipotong fungsinya juga sebagai penguat supaya tidak mudah lepas ya langsung saya akan lem menggunakan lem bakar seperti ini usahakan kasih lem yang agak banyak ya supaya dia kuat dan tidak mudah lepas dan ini setelah kering untuk selanjutnya saya akan pasangkan penutup dari bagian atasnya ya dengan menggunakan bekas casing lampu LED dan untuk merekatkannya saya akan menggunakan lem Korea ya seperti ini dan ini setelah jadi ya seperti ini memang penampakannya kurang rapih ya sobat kreatif tapi ke coba nanti jadi sobat kreatif lihat untuk hasilnya ya lumayan keren dan sangat layak untuk ditiru di rumah sobat kreatif dan ini bisa mempercantik rumah sobat kreatif ya saya akan tunggu sampai benar-benar kering sobat kreatif dan lalu saya akan mencobanya disini saya sudah menyiapkan powerbank ya untuk mengecas ataupun sebagai dayanya bisa juga menggunakan casan HP langsung ya tinggal ditancapkan saja dan lalu saya hidupkan untuk powerbanknya begini hasilnya sobat kreatif mantap dan saya akan bawa ke tempat yang gelap ya sobat kreatif saya akan bawa dulu untuk HPnya saya merekam video ini di dapur ya dapur tempat kerja saya terus saya di bawah tangga sobat kreatif ya seperti ini hasilnya dan ini sangat mantap sobat kreatif boleh ditiru Oke semoga berini bisa bermanfaat sobat kreatif sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa like subscribe-nya sobat kreatif selamat menikmati